Lompok perampok yang menewaskan Davison Tantono di SPWU Jembatan Gantung Daan Mogot Cengkaring, Jakarta Barat telah menyiapkan perencanaan perampokan dengan matang. Total 11 pelaku berbagi tugas untuk memuluskan aksi perampokan yang berhasil membawa uang senilai 300 juta rupiah. Menurut Kapolda Metro Jaya, Irjen Paul M. Iryawan, tim gabungan telah menangkap 7 pelaku dari total 11 orang. Komplutan perampok sadis di Daan Mogot, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Para perampok bekerja dengan perencanaan matang, di mana SFL yang berperan sebagai kapten tim bertugas sebagai eksekutor korban. SFL tewas ditembak di Tol Sidoarjo, Jawa Timur karena hendak merampas senjata petugas. Selain SFL, polisi menangkap IR yang menjabat sebagai wakil kapten tim. IR memiliki tugas mengawasi dan memilih calon korban. Pelaku lainnya yang ditangkap polisi adalah RCL dan NZR. Kedua pelaku ditangkap di Belambangan Penyuwangi, Jawa Timur. RCL adalah kekasih dari SFL yang bertugas menyediakan tempat tinggal untuk tim. Sedangkan NZR bekerja memata-matai korban saat berada di bank. Selain itu, petugas berhasil menangkap pelaku lainnya yakni DTK. Kabupaten Maspolda, Metro Jaya Kombes Raden Prabowo-Argoyono menjelaskan DTK memiliki tugas mengawasi korban. Sementara itu, pelaku lain yakni TP yang berperan sebagai penggembos ban mobil Davidson Tantono. TP menggembosi ban mobil Davidson dengan cara memasukkan batang besi payung ke ban mobil korban dengan cara meletakkannya di sebuah sandal. Satu pelaku lainnya yaitu M yang ditangkap di Lampung. M diketahui mempunyai tugas sebagai penghalang atau membackup tim bila pada saat kejadian ada seseorang yang mengejar pelaku lain.